Perintah Maut Jelit 4. Toalit Ing Coakong atau Cekarelang bertenaga besar, adalah jurus cengkeraman dari ilmu kepandayan Tunggal Hei Yang Pei yang ditakuti oleh kaum Bulim, Jenpek Coan dijuluk Kesi. Tangan sakti, maka cengkeramannya mengandung angin pukulan yang luar biasa besarnya. Si baju hitam tinggi besar dapat menyadari musuhnya ini tentu mempunyai tenaga sinkang yang tidak boleh dipandang enteng dan benar saja ia merasa adanya dorongan angin yang maha hebat dari cengkeraman musuhnya itu, maka ia tidak berani menangkis dengan kekerasan cepat ia menarik tangan kanan untuk menghindari cengkeraman lawan, kemudian tangan kirinya diulurkan memukul bagian atas lengan kanan lawannya. Jenpek Coan merendahkan tubuhnya sedikit dan menyelipkan pipa bako itu di pinggangnya kemudian tangan kirinya yang telah kosong itu diulurkannya untuk balas memukul serta melompat mundur. Si baju hitam tinggi besar itu pun cepat melompat mundur untuk menghindari dirinya dari bahaya. Kini saling berhadapan dan masing mengakui dalam hati bahwa baru pertama kali inilah mendapat lawan yang tangguh selama hidupnya. Jenji Hiap, mengapa kau tidak menggunakan senjata? Tanya si baju hitam tinggi besar itu dengan dingin. Dimanakah senjata mu Jenpek? Coan balas tanya dengan dingin pula. Si baju hitam tinggi besar itu lalu mengeluarkan sebuah kipas bertulang besi dari dalam baju dan ucapnya, inilah senjataku. Melihat senjata lawannya yang aneh itu, dalam hati Jenpek, Coan dapat menduga bahwa senjata lawannya itu tentu ada rahasianya, ini tidak boleh dipandang enteng pikirnya. Kemudian ia pun mencabut pipa rokoknya pula serta ucapnya. Aku menggunakan ini. Setelah saling mempersilahkannya, mereka lalu bertempur dengan menggunakan senjata. Setelah liwat belasan jurusi baju hitam yang bersenjata logam mungu itu dapat merasai bahwa ilmu kepandayan musuhnya ini ada di tingkat yang lebih rendah darinya. Maka dengan memandang enteng ia memperhebat serangannya untuk mendesak terus. Goloknya yang besar dan berat itu kini ia gerakan dengan sepenuhnya tenaganya hingga membawa angin yang menderu-deru. Saking cepatnya, nampak Hank Kahan terdesak hebat dan ia hanya bisa mempertahankan serangan musuh dengan terus-menerus mundurkan diri. Melihat musuhnya terdesak hebat dan serangannya mendapat angin si baju hitam tertawa sinis, ia gerakan goloknya lebih cepat lagi untuk bisa merobohkan musuhnya. Ia mengerahkan goloknya ke bagian yang berbahaya, hingga diri Hank Kahan kini terkurung oleh bayangan putih dan terancam rengutan maut. Tubuhnya Kahan menjadi basah oleh keringat karena ia maklum bila gerakannya lambat niscaya jiwanya akan melayang maka ia pun mempercepat gerakannya dan mengeluarkan kepandayan yang dimiliki seluruhnya untuk bisa mempertahankan diri. Hank Lote serahkanlah ia padaku, dan berkelebat sebuah bayangan dan langsung menyerang bagian belakang tubuh si baju hitam itu. Diserang demikian hati si baju hitam itu menjadi panas dan marah, cepat ia putarkan tubuhnya sambil goloknya menyapu ke belakang dengan seluruh tenaganya, teranggat, terdengar suara beradunya senjata yang amat keras dan ternyata keduanya masing merasa tangannya menjadi kesemutan dan sakit, mereka berbarengan melompat mundur tiga langkah. Hank Kahan mengetahui orang yang datang ini bukan lain adalah si Piao Su Tua Si Siang itu maka begitu mereka bergebrakan ia cepat mengundurkan diri dengan napas tengah-engah. Siang Cho An Ching adalah anak murid Sao Lim Pei dan senjata yang digunakannya adalah sebuah toya besi yang sangat berat dan panjang. Begitu kedua senjata beradu hatinya dan menjadi terkejut, karena ia dapat menaksir betapa hebat senjata yang digunakan si baju hitam ini, paling sedikit mempunyai bobot berat 50 kilo ke atas, sungguh ia tidak nyana, si baju hitam ini bisa menggerakkan senjata yang sedemikian beratnya dengan cepat. Sementara ia berpaling ke diri Hank Kahan serta ucapannya, Hank Lote, dapat kau bantu kedua sutemu. Tanpa mi nunggu Hank Kahan cepat berlari pergi. Tentu kau adalah si Tahu Chiong, pemukul harimau Siang Cho An Ching, teguh si baju hitam dengan ketawa dingin. Memang, tidak salah. Kau pun menjadi anak buahnya He Yang Pei pula kata si baju hitam dengan dingin pula. Ini bukan urusanmu, E.J. Siang Cho An Ching. Ha! Ha! Kemauanmu sendiri hendak membela. Hai Yang Pei dan nanti janganlah menyalahkanku, sambil mengucapkan demikian dengan lipih Ho Asan atau jurus membelah gunung Ho Asan, dengan tenaga penuh si baju hitam membacokan goloknya ke arah kepala Siang Cho An Ching. Bagus, bentak Siang Cho An Ching dan cepatia palangkan toyanya ke atas, memapak datangnya bacokan golok musuhnya dan terang, sekali lagi senjata mereka beradu keras, telapak tangan Siang Cho An Ching terasa panas, kedua lengannya kesemutan, kakinya menginjak pecah belasan genting rumah. Jantung si baju hitam pun bergetar hebat, angin pukulan yang amat dasyat itu mendorong tubuhnya hingga mundur setengah langkah. Diam hati mereka masing mengagumi kehebatan lawannya, membuat mereka tidak berani saling pandang enteng, karena maklum ini akan membawa maut bagi dirinya. Setelah itu mereka bertempur pula dengan seru, masing. Masing harus keluarkan kepandainya untuk bisa menandingi keunggulan lawan. Semula Chow Yun Tai dan Yan Yuh Sing telah terdesak hebat karena dikeroyok oleh enam orang berseragam hitam, untunglah Heng Kahan datang membantu, hingga mereka masing hanya harus melawan dua orang dan tidak dibuat terlalu repot. Walaupun sulit untuk bisa merobohkan musuhnya, tapi keadaan tidak begitu membahayakan, dan cukup untuk mereka bertahan. Kini hanya tinggal si Raja Wali bersayap emas Kuosefen yang masih tetap tenang berdiri diseram di rumah dengan si lengcu panji hitam yang berdiri di atas genting masih belum turun tangan, terhadap pertempuran yang sedang terjadi sedikitpun mereka tidak menghiraukannya, bagaikan dua patung yang saling berhadapan di medan pertempuran. Sementara dari halaman muka, terus-menerus terdengar suara bentrokan senjata yang kian menghebat. Ini menandakan bahwa para piausu yang berada di barisan depan pun sedang menghadapi serangan yang hebat dari gerombolan berseragam hitam, maka tidak mungkinlah bagi mereka untuk membantu di bagian halaman dalam. Sedangkan bagian halaman dalam terdapat kekuatan inti dari gerombolan ini dan tentu saja yang berada di dalam pun tak bisa membagi kekuatan untuk menolong keluar. Melihat keadaan yang sangat menghawatirkan ini, hati Kuosefen menjadi sangat gelisah, ia maklum. Bahwa ini sungguh tidak menguntungkan bagi Rai Yang Pei. Kuocong Piawato. Tentu kau sudah dapat membayangkan apa akibat dari tindakanmu ini tiba si lengcu baju hitam yang berdiri di atas genting mengeluarkan bentakan. Metu Kuosefen menjadi merah, tangannya memegangi golok yaya itu dengan melotot sengit ia menjawab. Apakah akibatnya? Ha, ha. Kekuatan yang dimiliki oleh Rai Yang Pei hanya begitu saja apakah sampai hati melihat orang Rai Yang Pei jatuh terbunuh satu demi satu? Hati Kuosefen bergetar mendengar ucapan itu, tanyanya pula. Apakah kau masih ada bala bantuan? Ha, ha. Yang datang ini hanyalah regu ke-satu. Regu ke-dua dan regu ke-tiga sebentar pun akan tiba. Kini aku beri peringatan terakhir, lebih baik kau bersedia menghambakan diri di bawah perintah panji hitam, kalau kau menurut peringatanku yang terakhir ini kau akan tetap diangkat sebagai ketua dari Rai Yang Pei dan orangmu tetap selamat. Golongan panji hitam sedang pasang propaganda. Mendengar kata itu, hatiku sefenjadi tambah sengit, bentaknya marah. Diam. Kau anggap diriku apa? Kini belum tiba waktunya untuk kau membual, siapa yang kalah atau menang belum bisa ditentukan. Kalau memang pihakku yang jatuh kalah, aku tetap akan bertempur sampai titik darah yang terakhir dan jangan kau mimpi aku akan tunduk menghamba di bawah perintah panji hitam yang terkutuk ini. Kalau memang kau mempunyai kepandayan, marilah kita bertempur sampai ada yang binasa. Hektometer. Hanya dengan mengandalkan kepandayanmu belumlah pantas untuk bertanding denganku. Ha, ha. Sayang kau tetap mau memilih jalan yang ke akhirat, baiklah kau tunggulah ajalmu sebentar. Hati kuo sefen bergejolak panas, sebenarnya ia berniat melompat ke atas genting untuk menerjang, tapi terpaksa ia harus lurungkan niatnya itu, ia sadar dirinya harus bisa menahan perasaan panasnya untuk tetap berjaga di serambi rumah. Karena ia khawatir kalau sampai benar datang bala bantuan musuh, belum tentu samsutenya yang sedang terluka serta muridnya Goan Tian Hoat bisa menahannya, bukankah ini akan membahayakan diri Kang Hon Ching yang sedang menderita lumpuh? Tanda tanya. Melihat keadaan yang sangat genting hatinya Tian gelisah dan khawatir, kalau bala bantuan musuh datang tiba ini tentu lebih membahayakan Hai Yang Pei, dan boleh jadi Hai Yang Pei akan musnah berantakan. Nampak olehnya Jenpek, Choan sedang bertempur dengan si baju hitam tinggi besar itu, keadaannya belumlah bisa dilihat. Siapa yang berada di atas angin karena ilmu kepandayan mereka seimbang? Siang Choan Ching masih bertempur dengan seru, ia menggunakan jurus tahu kuehoat dari Sao Lim Pei menghadapi si golok ungu itu, karena senjata mereka masing-masing adalah senjata berat, hingga terdengar deruan angin kencang yang menggetarkan. Mereka saling mengeluarkan kemahirannya bergempur seru dari atas genting sampai turun ke bawah tanah. Hang Kahan bertiga masih bisa paksakan diri untuk bertahan, tapi dikeroyok oleh dua orang masing menjadi kualahan, boleh dikatakan mereka bertempur dengan mengadu jiwa saja. Walaupun situasi pertempuran belum bisa menentukan siapa pihak yang menang tapi Kuo Sefen dapat membayangkan bahwa pihaknya pasti akan kalah. Walaupun bala bantuan musuh tidak datang. Sedang ia berpikir, tiba terdengar dua pekikan panjang berdengung di udara. Mendengar pekikan panjang yang menggema itu wajah Kuo Sefen berubah, cepat ia mengangkat kepalanya, dan benar saja nampak olehnya di atas genting. Yang kini tambah pula dua orang yang berseragam hitam. Kedua orang berbaju hitam itu, berdiri satu di depan dan seorang lagi di belakang, orang yang di depan tubuhnya agak pendekan, sepasang tangannya menggenggam caliong pang atau pentungan naga, dan orang yang berdiri di belakang. Adalah seorang yang bertubuh tinggi dan kurus, tangannya memegang sebuah pedang panjang. Bersamaan dengan munculnya dua orang itu di atas genting bagian timur dan barat bermunculan pula tujuh-delapan orang berseragam hitam yang semua membawa senjata. Orang yang bertubuh agak pendek itu kemudian menjura memberi hormat pada si lengcu berbaju hitam serta berkata, Maafkan hamba datang terlambat. Entah lengcu akan perintahkan apa? Si lengcu berbaju hitam itu mengibaskan tangannya, berkata dengan suara dingin. Tangkap kuosefen. Si baju hitam bertubuh pendek tiba membalikan tubuhnya, ia memandang tajam diri kuosefen sejenak, kemudian ucapnya rendah. Sute, mari kita turun. Dua bayangan hitam mencelat turun bagaikan burung elang hendak menyambar anak ayam, dengan kecepatan yang tinggi mereka menuju ke serambir rumah. Diikuti oleh ketujuh-delapan orang baju hitam lainnya, melompat turun ke tengah pertempuran membantu mengeroyok orang Hai yang Pei. Saat itu kuosefen telah siap melangkah ke depan menghadapi serangan dua orang baju hitam yang mencelat menyerang ke arahnya dari atas genting. Aku akan adu jiwa dengan kalian jahannam bentaknya sengit, dengan melintangi. Goloknya di depan dada bersiap-siap menempuh jalan maut. Kemarahan kuosefen telah memuncak, hingga membuat ia tidak segan mengeluarkan jurus berbahaya untuk berhadapan dengan dua orang baju hitam itu. Dua orang berbaju hitam bertubuh agak pendek dan tinggi menghadapi musuh tangguh itu tidak berani memandang enteng, mereka cepat membagi diri di kanan-kiri untuk mengempung kuosefen. Kemudian mereka menyerang dengan ilmu kepandayan yang tidak kalah hebatnya dengan ilmu silat kuosefen. Pertempuran berlangsung dengan serunya, masing-masing terkurung oleh bayangan lingkaran putih dari senjata mereka, kian lama diri mereka lenyap dalam gulungan putih, karena makin mempercepat gerakannya. Toa Su Heng, serahkan seorang padaku tiba-tiba Chu Siu Hu menerjang keluar dan langsung menuyukan pedang panjangnya ke diri si baju hitam bertubuh tinggi itu. Si jangkung itu terpaksa menghentikan serangannya pada kuosefen, dengan cepat mengelak, dengan memutar tubuhnya lalu balas menyerang Chu Siu Hu. Menghadapi seorang lawan membuat kuosefen tidak begitu repot, kini ia lebih banyak menyerang daripada mengelak. Dengan turunnya tujuh-delapan orang musuh, membuat orang Hai yang P terdesak hebat. Keadaan mereka kian berbahaya, kini mereka hanya bisa menangkis dan mengelak saja. Goan Tian Hoat yang berada di dalam kamar dapat mengintip keluar, hatinya merasa sangat gelalisah dan khawatir. Melihat pertempuran-pertempuran yang sangat tidak menguntungkan pihaknya ini, ia bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan menimpa Hai yang P, sebelah tangannya menggenggam golok dan yang sebelah lagi memegang panah. Ia berniat keluar untuk membantu, tapi ia khawatir, bila ia melakukannya akan membahayakan keselamatan Kang Hon Ching yang harus dijaga. Kong Chu kedua dari keluarga Kang itu sedang menderita sakit. Sebaliknya hatinya merasa tidak enak melihat para susok dan saudara seperguruannya menghadapi bahaya. Keadaan Goan Tian Hoat sungguh bagaikan semut di atas kuali panas, ia berdiri di balik pintu dengan perasaan sangat gelalisah, entah apa yang harus dibuat. Sedang dalam keadaan serba salah, tiba dari atas udara ia mendengar suara bentakan orang yang sangat mendengungkan telinga. Keledai dungu. Benar saja kalian membuat gaduh di sini dan baru saja suara bentak itu lenyap nampak dari atas udara berkelebar turun sesosok bayangan hitam, bagaikan seekor burung bango melayang turun, belum lagi tubuh bayangan itu memijak tanah kedua tangannya didorongkan ke depan dan buk dua orang baju hitam terpukul mental lebih dari satu tombak. Walaupun orang baju hitam dapat menyaksikan bahwa tenaga sinkang dari orang yang baru muncul ini sungguh luar biasa besarnya, tapi karena mereka merasa berjumlah banyak, hingga mereka tidak terlalu gentar, begitu orang itu menginjakan kakinya di atas tanah lantai sudah ada tiga-empat orang mengurung. Dengan ketawa mengejek, orang itu cepat mendorongkan tangan kirinya ke depan dan terdengarlah desiran angin pukulan sinkangnya yang amat dasyat, tiga orang baju hitam yang berada di depannya terpental jatuh. Kemudian orang itu menarik tangan kanannya bagaikan tertarik oleh kekuatan besi berani, dua orang baju hitam sempoyongan serta jatuh pula. Berturut-turut ia menggunakan kera demikian, hingga para anggota panji hitam yang berada di situ satu persatu dibuatnya terpelanting jatuh dengan metu berkunang-kunang serta senjatanya terlepas dari genggamannya. Kejadian yang aneh dan ajaib ini sungguh bukan saja membuat anggota panji hitam merasa heran, karena dirinya dirobohkan tanpa mengetahui siapa orang yang merobohkan mereka, bahkan para orang hai yang pei pun menjadi kesima dan melongo atas datangnya pertolongan yang sekonyong-konyong ini. Seret si lengcu baju hitam tiba mencabut keluar pedangnya, lalu bentaknya, kau cari mati. Tanda seru dan tubuh si lengcu mencelat tinggi kemudian melayang turun sambil memutar pedangnya di atas udara, hingga dirinya lenyap terkurung oleh sinar pedang yang berkilauan dingin. Menyaksikan si lengcu baju hitam menggunakan jurus yang luar. Biasa itu, membuat orang yang berada di situ menjadi kagum termasuk orang hai yang pei. Ha, ha, keledai dumu. Apakah dengan mengandalkan permainan anak ini saja kah sudah berani menonjolkan keburukanmu di hadapan si orang tua? Baru saja habis suara kata itu, terdengarlah suara tertahan dan buk terdengar suara pukulan keras di udara, nampak tubuh si lengcu baju hitam itu tertental ke belakang terhuyung, pedang panjangnya jatuh ke tanah patah menjadi dua. Orang yang datang memiliki kepandayan hebat. Setelah berdiri tegak kembali si lengcu baju hitam itu memandang tajam dan bertanya, Siapa kau? Mendengar pertanyaan si lengcu baju hitam membuat semua mata pada menoleh ke diri orang yang ditanya, ternyata ia adalah seorang kakek berbaju kelabu, jenggot serta kumisnya yang panjang telah menjadi putih semuanya, nampak punggungnya agak bongkok. Kakek itu mengibaskan tangannya lalu bentaknya mengejek, keledai dumu. Lihatlah mukamu, apakah pantas mengetahui namaku? Cepat merat dari sini, jangan sampai hilang kesabaranku. Diejek demikian, si lengcu baju hitam merasa dongkol dan marah tapi ia tidak berani banyak omong, karena ia maklum dirinya bukan tandingan si kakek bongkok, maka cepat ia balikan. Tubuhnya, dengan kesal mengajak anak buahnya pergi meninggalkan tempat itu. Penyerangan panji hitam berhasil digagalkan. Setelah mereka pergi, si kakek berpaling dan ucapnya pada Kuo Sefen sambil memberi hormat. Titik dua aku si tua datang terlambat harap Kuo Chong Piao to maklum. Kini aku permisi pergi. Baru saja ia hendak mencelat pergi, Kuo Sefen bagaikan orang yang baru sadar dari mimpi cepat melangkah, dengan mengepalkan kedua tangannya memberi hormat, katanya. Lo Ciam Pua, mohon tunggu dulu. Ha, ha. Aku si tua bangka mendapat perintah dari majikanku untuk pergi ke sini membantu kalian. Mana berani aku menerima penghormatan panggilan Lo Ciam Pua ini. Tubuhnya lantas mencelat dan sekejap saja dirinya telah melayang di udara. Kemudian lenyap dari pandangan. Ternyata si kakek bongkok yang hebat hanya seorang pesuruh. Pandangan matiku Kuo Sefen mengikuti melayang tubuh si kakek itu dengan kesima serta kagum, dalam hatinya sungguh membuat ia berterima kasih, karena bila saja tidak ada si kakek itu yang menolong, Hei yang P yang telah berdiri ratusan tahun akan musnah dalam tangan si lengcu panci hitam pada malam ini. Ia termenung, bertanya pada dirinya sendiri. Siapakah orang yang menyuruhnya? Si telapak sakti jentek, Coan menghampiri Suhengnya dan ucapnya pelahan. Toa Suheng, dilihat dari ilmu silat yang digunakan orang tua tadi agak mirip dengan ilmu pukulan Chungku Kin Leong Esau, bangwar memuja menerkam naga, yang pernah didesas-desuskan. Jadi pendapatmu orang tua tadi adalah anak murid Kun Lun Pei? Tanya Kuo Sefen tercengang. Walaupun Kun Lun Pei telah puluhan tahun tidak menampakkan diri dalam dunia kangung, tapi ini bukanlah berarti Kun Lun Pei tidak mempunyai ahli waris. Kuo Sefen mengangguk dan sahutnya, memang ada kemungkinan. Oh ya. Tadi sebelum pergi ia mengatakan bahwa ia diperintahkan oleh majikannya, tapi entah siapakah majikannya itu? Itiyo, Siyaute pernah melihat majikannya, tahu Goan Tian Hoat telah berada di tempat itu dan turut bicara. Kuo Sefen berpaling dan ucapnya dengan heran. Cepat kau jelaskan. Silahkan Itiyo masuk dahulu, akan Siyaute terangkan kelak bisik Goan Tian Hoat perlahan. Sambil mengeluskan jenggotnya Kuo Sefen lalu berkata pada muridnya Heng Kahan dan tanyanya. Titik dua Kahan, apakah di pihak kita ada jatuh korban? Yang berada di bagian belakang hanya Chau Sute mendapat luka ringan dan lainnya selamat. Segera Tecu pergi ke depan untuk memeriksanya. Kuo Sefen mengangguk kemudian katanya, Lo Ji, Lo Sam, Siang, Saudara marilah kita masuk ke dalam. Silahkan Cong Piao To istirahat dahulu aku hendak melihat-lihat keluar, Siang Cho An Ching menjura memberi hormat dan permisi pergi bersama Heng Kahan. Setelah berada dalam kamar, Kuo Sefen bertanya pada muridnya Goan Tian Hoat. Apakah Keng Hianti telah pergi tidur maafkan karena kuatir ia dapat mendengar? Keadaan di luar, maka Tecu menotok jalan darahnya. Supaya ia tertidur, hingga kini belum sadar. Kuo Sefen mengangguk lalu duduk di atas sebuah kursi, lalu berkata, Lo Ji, Lo Sam, kalian duduklah. Sementara itu datang seorang pelayan mengantarkan teh. Setelah menenggak secangkir teh, Jeng Pek Chau An bertanya, Tian Hoat, dimanakah pernah kau melihat kakek tua itu? Di kota Kua Cheou, Kemudian ia menceritakan pengalamannya di kota Kua Cheou Dimana si kakek tua itu mendayung sebuah perau Dan penumpangnya adalah seorang pelajar muda yang berpakaian serba putih. Setelah mendengar cerita Goan Tian Hoat, Kuo Sefen bertanya, Kira berapa tahunkah usianya si pelajar berbaju putih itu? Kurang lebih berusia 8-19 tahun, Orangnya sangat gagah, Mempunyai wajah tampan. Mendengar keterangan itu, Kuo Sefen diam saja, Hanya sebelah tangannya mengelus-elus jengkut. Ketika itu nampak Hang Kahan tergesa melangkah masuk, Kemudian menjura memberi hormat pada gurunya Serta ucapnya, Suhu, Yang menyerang bagian depan Kira berjumlah 30 orang lebih, San Piausu dan Li Piausu berdua mendapat luka, Para pembantu yang luka ringan berjumlah belasan orang dan yang agak parah 5 orang. Di samping ini terdapat 3 mayat musuh yang terkena oleh panah kita dan mati terkena racun. Mendengar laporan dari muridnya itu Kuo Sefen agak tercengang, Dia heran lalu bertanya, Ah! Tanda seru! Panah yang kita gunakan semua kan tidak ada racunnya. Maafkan Teo Chu kurang menjelaskan pada Suhu. Setelah mereka terluka kena panah mungkin karena tidak dapat berkutik Hingga mereka menelan racun bunuh diri. Untuk menutup rahasia golongannya. Ai! Bisa dibayangkan betapa kejamnya peraturan mereka terhadap bawahan. Takut kalau rahasia golongannya terbongkar keluar, Maka parah bawahan diancam dengan siksaan yang tidak berperi kemanusiaan, Bila terbukti memberi tahukannya pada orang luar. Maka mereka masing pada menyediakan obat racun untuk bunuh diri, Bila dirinya akan tertawan. Mereka lebih rela mati dengan bunuh diri daripada disiksa serta dibunuh oleh atasannya. Masih ada sesuatu yang belum Teo Chu laporkan pada Suhu. Apakah itu? Musuh yang menyerang bagian depan terdiri dari jago kelas 1, Semuanya mempunyai ilmu kepandayan tinggi, Maka walaupun para piausu dan pembantu melawannya dengan gigih, Tidak bisa juga menahan amukan mereka. Menurut keterangan para piausu, Ada seseorang yang membantu secara diam dari tempat gelap. Orang itu membantunya dengan menyambitkan batu sebagai senjata rahasia, Bila mana di antara pihak kita ada yang terdesak, Ia lalu menyambitkan batu secara diam dari tempat gelap, Hingga akhirnya semua musuh terkena serangan. Kalau bukan di bagian otaknya, Tentu hidungnya pada bercucuran darah, Tanpa mereka ketahui siapa yang menyerangnya. Untung ada orang yang membantu secara diam hingga pihak kita tidak sampai jatuh korban lebih besar. Jenpek Coan tertawa lalu berkata, Orang yang membantu kita itu tentu adalah si gadis berbaju hijau. Menurut keterangan li piausu orang yang menolong secara diam, Tidak hanya seorang saja, Ia melihat dari kedua sisi genting rumah, Ada orang yang menyambit batu ke bawah. Toa Suheng, menurut pandangan Xiao Te, Si pemuda sastrawan serta si kakek bongkok dengan si gadis baju hijau itu tentu dari satu golongan, Kata Cu Siu Hu. Jenpek Coan mengangguk serta katanya, Rupanya mereka telah mengetahui gerak-gerik musuh, Hingga dapat membantu kita secara diam. Kuo Sefen mengerutkan keningnya kemudian katanya, Telah beberapa kali mereka mengulurkan bantuan pada kita, Tapi sebaliknya kita belum juga dapat tahu sedikitpun mengenai diri mereka. Menurut pendapat Teo Chu, Si pemuda sastrawan baju putih itu ada kemungkinan bertujuan hendak menjaga keselamatan Ji Kong Chu, Kalau tidak, mengapa ia mengikuti perau kami hingga kemari berkata Goan Tian Hoat. Mendengar suara Goan Tian Hoat, Hingg Kahan merasa heran ia mengamat-amati diri Goan Tian Hoat sambil bertanya, Bukankah kau adalah Samsu Teh? Kuo Sefen mesem, Menggoyangkan tangannya sambil berkata, Siapapun tidak boleh diberitahukan bahwa ia berada di sini, Kemudian dengan menganggukan. Kepala ia berkata pula, Kata-kata Tian Hoat memang tidak salah, Terhadap diri si kakek bongkok serta si gadis itu hingga kini belum juga bisa ku ketahui asal-usulnya, Dengan sendirinya mereka tidak mempunyai hubungan apa dengan Hai Yang Pei. Tapi sebaliknya mereka selalu membantu kita, Dari sini kita bisa ketahui bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk menjaga keselamatan Ji Kong Chu secara diam, Setelah bicara habis, ia lalu bangkit berdiri serta sambungnya. Lo Ji, Lo Sam kalian istirahatlah karena besok pagi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Toa Su Heng, urusan apakah itu tanya Chu Siu Hu ingin tahu? Sampai waktunya kau akan tahu sendiri. Kahan, mari kita menengok San Piao Su dan Li Piao Su, Kata Kuo Seven pula. Besok paginya, nampak sebuah perahu dengan muatan sayur mayur berlabuh di tepian sungai yang terdapat di belakang Hai Yang Piawaki. Nampak beberapa orang petani sedang mengangkut sayuran itu ke dalam Piawaki. Sayuran itu adalah bekal makanan orang-orang Piawaki yang jumlahnya banyak. Memang tiap pagi para petani dari luar kota pada mengantar sayuran ke Piawaki untuk dijual. Hari kian menjelang siang. Kang Hon Ching terbangun dari tidurnya, karena kupinya. Mendengar suara desiran air ia menjadi heran dan cepat membuka mata. Betapa terkejutnya karena mendapatkan dirinya kini berada dalam sebuah perahu. Nampak olehnya tidak jauh darinya duduk tiga orang yang berpakaian seperti petani. Baru saja ia hendak duduk bangun, terdengar suara Kuo Seven pelan. Hian Tekau baru bangun. Kang Hon Che LNG terkejut. Ia mengamati diri ketiga orang petani itu dan ternyata mereka adalah ketua Hai Yang Pei, si Raja Wali bersaya Pemas Kuo Seven serta Sutenya Jenpek, Choan dan Goan Tian Hoat bertiga. Hati Kang Hon Ching bertambah heran dan tidak mengerti. Pelan ia bangun duduk kemudian ia bertanya. Su Siok, sebenarnya apakah yang telah terjadi sambil mengeluskan jenggotnya yang panjang? Kuo Seven berkata mesem. Hian Tekau tentu telah lapar, makanlah dahulu kelak akan ku jelaskan. Goan Tian Hoat mengambil sebuah bungkusan lalu disodorkannya sambil berkata, ini memang disediakan untuk saudara Kang Sarapan, silakanlah makan selagi masih hangat. Ternyata di dalam bungkusan itu berisi santapan yang wangi dan lezat yang merupakan makanan kenamaan dari kota Hai Yang. Melihat ketiga orang itu pada menggunakan pakaian seperti petani. Hatinya jadi menduga-duga apakah malam tadi telah terjadi sesuatu yang dilakukan oleh perkumpulan berseragam hitam? Kalau ternyata demikian jangan berpikir sampai di sini hatinya merasa tergetar hebat, cepat ia menanya penuh gelisah, susyok, bagaimanakah akibatnya akan kejadian semalam? Janganlah Hian Tek kuatir. Walaupun mereka mengerahkan kekuatan yang besar tapi syukurlah kita dibantu oleh orang yang berkepandaian tinggi hingga serangan mereka dapat digagalkan dan dipukul mundur. Karenanya korban yang jatuh di pihak kita tidak seberapa, jawab Kuo Seven mesem. Setelah mendengar keterangan itu getaran hati Kang Han Ching lenyap, kemudian tanyanya pula. Kalau begitu, mengapakah susyok mengenakan samaran demikian dan kini hendak pergi ke manakah? Ha, ha. Menurut dugaanku, rencana serangan mereka tadi malam tidak berhasil maka sementara waktu mereka tentu tidak berani datang kembali. Untuk mempercepat sembuhnya penyakit Hian Teh, aku menggunakan kesempatan ini untuk menemani pergi berobat kejara Pak Yun Kuan di atas gunung Pek Siasan. Hati Kang Han Ching menjadi terharu dan ucapnya sedih. Betapa besar kasih sayang susyok terhadap Xiao Teh, sungguh membuat Xiao Teh. Terhadap sesama kaum Kang O, potong Kuo Seven, harap Hian Teh janganlah berlaku sungkan. Budi ini Xiao Teh tidak akan melupakan untuk seumur hidup. Kemudian Kang Han Ching memakan santapan itu, memang ternyata masakannya sangat lezat dan wangi, sebentar saja ia menghabiskan makanan itu sampai bersih. Kuo Seven menjadi mesem melihatnya sambil mengelus jenggotnya ia berkata lirih, ada sesuatu yang hendak ku tanyakan pada Hian Teh. Tanda petik. Silahkan susyok jawab Kang Han Ching. Selagi ayah Hian Teh masih hidup, pernahkah ia menyebut nama Tian Hang To Tiang? Setelah berpikir sejenak, Kang Han Ching berkata. Titik dua sedari kecil Xiao Teh sering sakit, maka selama itu tinggal di rumah nenek, hingga nenek meninggal pada tahun yang lalu, baru Hian Teh pulang kembali ke rumah. Tapi belum pernah mendengar ayah menyebut diri Tian Hang To Tiang. Tapi tiba ia teringat sesuatu maka sambungnya, oh ya hampir Xiao Teh lupa. Pada tahun yang lalu, ketika ayah merayakan ulang tahunnya yang kelima puluh, ada seorang hwasyo kecil mengantarkan dua butir pilobat yang katanya adalah antaran dari Tian Hang To Tiang. Mendengar keterangan itu Kuo Seven tertawa girang, haha tidak salah lagi pilobat itu tentu adalah Lin Cip Tan. Apakah Lin Cip Tan itu sangat berharga tanya Kang Han Ching? Menurut kabar pada beberapa tahun yang lalu, Tian Hang To Tiang dengan sangat kebetulan mendapatkan dua buah Xia Lian Chi, kembang terate salju, yang telah berusia 500 tahun di atas gunung Tian San, belakangan di atas gunung Wang San Ia mendapatkan sebatang pohon Lin Cip Pula. Hatinya sangat girang mendapatkan kedua pusaka yang luar biasa berharganya itu, setelah memakan waktu beberapa tahun lamanya, dengan mencampurkan bahan obat lain, akhirnya ia berhasil mengolah jadi sekuali banyaknya obat yang diberi nama Lin Cip Tan. Pada mulanya ia beranggapan bahwa obat yang ia bikin itu yaitu Lin Cip Tan tentu mempunyai khasiat membuat orang yang memakannya tidak bisa mati, akan tetapi setelah ia coba beberapa kali dengan memakan obat pil itu, ternyata dugaannya meleset, karena kenyataan pil itu hanya bisa untuk menambah tenaga dalam serta membuat orang yang memakannya panjang umur saja. Walaupun demikian, ia tetap menganggapnya sebagai barang pusaka, dan tidak sembarang orang ia berikan. Ia telah memberikan dua butir kepada ayah Hyante ini pun sangat beruntung. Mendengar cerita Kuo Sefen, Jeng Pek Coan tertawa dan turut bicara. Dari sini kita menarik kesimpulan bahwa hubungan persahabatan antara Tian Hang Totiang dengan Kang Xiang Fung Almarhum tentu sangat erat. Kuo Sefen memanggut serta ucapnya, syukurlah kalau demikian adanya, aku khawatir setibanya di Pak Yun Kuan nanti kedatangan kita akan ditolaknya mentah-mentah. Bagaimana kata biatnya Tian Hang Totiang itu? Tanda tanya-tanya Kang Han Ching. Sebenarnya ia adalah Suheng Nyatian Yentotiang dari Gunung Losan seharusnya ia adalah ahli waris dari golongan Losiantu, karena sehari ia kecanduan dan mabok dalam ilmu pengobatan saja, maka ia menolak untuk menggantikan kedudukan Suhunya sebagai ketua dari golongan Losan itu. Setelah Suhunya wafat, dia menghilang tanpa bekas. Hingga 20 tahun kemudian, baru ada orang menemukan sebuah biara di suatu lembah gunung yang sunyi, Gunung Pek Siaksan di sekeliling biara itu terdapat tanaman pohon obat dan akhirnya baru diketahui bahwa kaucu dari biara itu adalah Tian Hang Totiang. Kuo Sefen menghentikan ceritanya sejenak, menenggak air teh kemudian sambungnya pula. Ia mempunyai tabiat yang aneh, selalu mengasingkan diri dari pergaulan dan juga sangat jarang berkecimpungan dalam dunia Kang O. Walaupun ia mahir dalam ilmu obatan karena memang sepanjang hidupnya digunakan untuk memperdalam pengetahuan di bidang pengobatan, tapi jarang sekali mau mengobati orang. Alasannya ia tidak mau sampai terlibat dalam suka dan duka dunia Kang O. Dahulu, ketua golongan Pat Kuatmen yang bernama Men Kuhun Che terluka oleh ilmu pukulan Hian Yien Kiyu Cho Anjang, pernah mendatanginya untuk minta pengobatannya, tapi Tian Hang Lotiang menolak dan tidak mau menemuinya. Menurut cerita Kao Bulim, walaupun pada waktu itu Tian Hang Lotiang tidak mau menemuinya, tapi anak murid Kuhun Che itu berhasil mendapatkan obat Kiyu Cho An Huan Hun Chao dari kamar penyimpanan obat Pak Yung Kuan itu. Sebenarnya ini adalah atas petunjuk Tian Hang Lotiang sendiri yang diberikan secara diam. Betapa tidak, seorang anak murid golongan Pat Kuatmen, mana bisa mengenali serta mengetahui obat untuk menyembuhkannya itu selak jenpek Kuo An. Pergaulan susok sangat luas, entah apakah kenal dengan Tian Hang Lotiang itu tanya Kang Huan Ching. Kuo Sefen menggeleng kepala serta sahutnya, telah lama aku mendengar namanya tapi, belum pernah melihat orangnya. Kalau memang tabiatnya dingin dan angkuh, maka terhadap Xiao Te pun tentu ia tidak mau mengobatinya, kata Kang Huan Ching mengeluh. Sayang dan Ho Atoh telah ditawan oleh Leng Chu Panji Hitam, kalau tidak, ia pun seorang ahli dalam ilmu pengobatan. Kini selain Tian Hang Lotiang, aku belum terpikir siapa pula yang dapat menyembuhkan penyakit Hiante. Kali ini kita pergi ke sana, sebenarnya aku pun tidak berani memastikan bahwa Tian Hang Lotiang mau memberi pertolongan. Tapi bila mengingat ketika ayah Hiante berulang tahun ia ada memberikan dua butir pilin citan, Tentu ia mempunyai hubungan yang sangat baik dengan ayah Hiante, kalau tidak, mana mungkin ia mau mengantarkan barang yang dianggapnya pusaka itu sebagai kado? Maka dari itu hal ini sedikit banyak telah membesarkan hatiku. Setelah tiba di luar kota, nampak terdapat sebuah kereta kuda di pinggir jalan. Mereka melabuhkan perahu dan kemudian ganti naik kereta itu, langsung melarikannya ke barat menuju kota Anwiye. Gunung Pek Siaksan terletak dekat sebelah utara kota Tungseng. Ada juga orang yang menyebutnya Kuo Siakse. Puncak gunung itu sangat tinggi dan curam. Untuk menuju ke atas gunung harus melalui lorong jalan yang kecil sempit dan penuh dengan batu karang di kiri kanannya. Kereta itu dikemudikan oleh si tangan sakti Jentek Coan. Walaupun jalanan itu sempit serta berbahaya, tapi ini tidak membuat ia merasa sulit dan takut. Ia melarikan kereta itu dengan sangat cepatnya di atas jalanan gunung yang berliku-liku. Selain kedua matanya mengawasi jalanan, ia juga mengamati di sekelilingnya untuk mengetahui keadaan dari pegunungan yang sunyi itu. Hatinya merasa lega karena tidak nampak sesuatu yang mencurigakan hingga perjalanan mereka tidak terganggu. Menjelang tengah hari, mereka telah sampai dekat kaki gunung Pek Siaksan dan menitipkan kereta kuda itu pada seorang penghuni di situ. Kemudian mereka mendaki gunung dan Guantian Hoat menggendong Keng Hon Ching untuk mempercepat waktu. Pemandangan sekitar gunung itu sangat indah menakjubkan, di sini sana penuh dengan perumputan yang baru tumbuh, hingga gunung itu seperti dihiasi oleh selimut hijau menyegarkan. Udara tidak begitu panas, karena musim semi belum berganti, angin meniup sepoi dengan sejuknya membuat perjalanan mereka tidak merasa lelah. Pegunungan Pek Siaksan menjulang tinggi dan berjejer dari arah timur ke barat, nampak seperti sebuah rantai raksasa terpentang di atas jagad. Setengah jam kemudian, mereka telah tiba di sebuah lembah yang mulai penuh dengan batu karang, batu itu meruncing dan tinggi, jalanan kini bertambah sulit, penuh bahaya, tapi bagi yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi seperti mereka, hal ini tidaklah berarti apa. Walaupun berjalan di atas batu karang yang runcing, mereka tetap seperti berjalan di atas tanah datar saja. Tidak lama kemudian, tibalah mereka di ujung lembah. Nampak Kuo Seven berhenti sejenak, sambil menunjuk ke atas puncak gunung, ia berkata. Di sebelah kiri dari puncak gunung itu terdapat sebuah jurang yang berhubungan dengan gunung lainnya, dan disitulah letaknya lembah Pak Yun Siak. Mereka mendungak ke atas dan nampak puncak gunung itu menjulang tinggi ke angkasa, seperti sebuah tiang besar yang menancap ke atas langit. Batu karang dari puncak itu licin dan rata seperti diraut saja dan penuh dengan kabut hingga tidak kelihatan ujungnya. Apakah Pak Yun Koan terletak dalam kabut itu tanya Jen Pek Choan? Ya. Menurut kata orang, ada beberapa macam tertumbuhan obatan yang harus ditanam dalam tempat yang sangat dingin. Puncak gunung itu sepanjang masa tertutup oleh kabut, hanya pada jam 12.30, kabut bisa dibuyarkan oleh sorotan sinar matahari. Satu jam kemudian, kabut itu menebal kembali. Maka Tian Hang Toti yang memilih puncak itu untuk mendirikan Pak Yun Kuan. Menurut cerita orang, dulu ada seorang berkepandaian tinggi dari golongan hitam yang pernah ditolong olehnya. Kemudian ia insyaf dan menjadi pembantunya untuk menjaga kelentingnya, melarang kaum Bulim memasuki Pak Yun Siak, kita. Tanda petik. Ia adalah si Muka Angkero Eye Ken Hoa. Tapi kaum Bulim tidak ada seorang pun yang mengenal, mungkin nama itu hanyalah Samaran saja. Apakah ilmu kepandainya luar biasa tanya Goan Tian Hoat? Menurut cerita, tidak ada orang yang bisa bertahan sampai 10 jurus melawannya. Sebentar saja mereka telah tiba di kaki puncak gunung, begitu menuju ke arah kiri, tiba dari balik sebuah batu besar terdengar suara tegoran. Tunggu dulu nampak keluar dua orang laki pertengahan umur berbaju biru menghadang di depan mereka. Setelah mengamat-amati diri mereka, laki yang berdiri di sebelah kiri menanya sambil menjura. Apakah kalian hendak menuju ke Pak Yun Kuan? Kuo Sefen balas menghormat dan sahutnya, ya. Kalian adalah. Tanda petik. Kalian tidak usah ke sana, karena Kuan Chu sedang berpergian, ucap laki sebelah kanan. Kuan Chu adalah panggilan kepada seorang penanggung jawab kelenteng, di sini berarti ketua kelenteng Pak Yun Kuan. Mendengar keterangan itu Kuo Sefen agak tercengang, katanya. Kuan Chu sedang berpergian? Tiba terpikir olehnya, bukankah Li Kong Chai sedang berobat di sana? Mana mungkin Tian Hang To Ti yang pergi meninggalkannya, tentu ini hanya alasan belaka. Maka kemudian ia berkata sambil mengelus jengkut. Ha, ha. Pinto dengan dia adalah kenalan lama, karena keponakan sakit berat. Maka Pinto mengantarkan ke sini untuk minta pertolongannya. Kalau ia sedang pergi, biarlah Pinto menunggu. Kedua orang itu agak tercengang, seperti ada sesuatu kesukaran, hingga hanya bisa memandangi diri Kuo Sefen, sambil menjura. Laki-laki sebelah kiri itu berkata. Setelah sebulan ia baru kembali, lebih baik nanti datang pula. Mendengar ia sebutkan waktunya maka hati Kuo Sefen menjadi curiga, katanya. Pinto datang dari jauh, sebulan tidak begitu lama, lebih baik Pinto tunggu di sini saja. Wajah kedua orang itu jadi berubah, mereka saling berpandangan, karena merasa serba susah. Harap Lung Hiong bisa memaafkan, sebenarnya kami mendapat tugas untuk melarang siapapun memasuki lembah dalam sebulan ini. Walaupun Lung Hiong adalah kawan baiknya juga tidak ada terkecuali. Hati Kuo Sefen menjadi panas dan sengit, katanya dengan suara tertekan. Siapa yang menugaskan kalian? Sudah tentu atas perintah Kuan Chu, sahut laki-laki sebelah kanan dingin. Dengan memandang tajam Kuo Sefen berkata, kalian bukan orang Pak Yun Kuan. Wajah mereka berubah merah, ucap laki sebelah kanan itu sengit. Kami hanya jalankan perintah, lebih baik kalian balik kembali. Ha, 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 ha. Kalau Pinto tetap pergi ke sana, kedua laki itu mundur setindak, sahutnya, boleh cobalah kalau memang hendak berkeras. Kepala. Lalu mereka mencabut senjata masing, ternyata senjata orang yang sebelah kiri adalah sepasang kaitan yang lainnya adalah sepasang tongkat pendek. Melihat senjata mereka, hati Kuo Sefen bisa menduga siapa adanya mereka? Karena senjata sepasang kaitan, sepasang tongkat pendek beserta sepasang cambuk dan sepasang garpu merupakan empat pasang senjata terkenali yang digunakan oleh empat pengawal keluarga Lidi Hoppeh. Kedua orang itu bukan orang Pekian Koan. Mereka adalah anak murid dari keluarga besar Li. Keluarga Li adalah salah satu dari empat datuk. Persilatan di masa itu. Ketuanya terluka dan meminta obat di Pekian Koan. Mereka melarang orang mengganggu. Tapi Kuo Sefen tidak mau membuka kedok mereka, ia hanya mengerutkan kening saja. Jempek Koan tidak sabar lagi, sambil menudingkan senjata pipa rokoknya berkata sengit. Kalian berkacalah dulu apakah ada kemampuan berngomong besar? Tiba tubuhnya mencelat setindak, sambil memukulkan pipa rokoknya ke arah pundak laki sebelah kiri. Laki itu cepat menangkis serangan dengan kaitan yang berada di tangan kiri. Di saat yang bersamaan, tangan kanannya menyabet ke arah pinggang lawan. Senjata yang digunakan oleh Jempek Koan bukanlah hanya pipa rokok saja, karena tempat bako yang tergantung di pipa itu pun ternyata dibuat dengan bahan besi, sebenarnya pukulannya tadi hanyalah pancingan saja. Hatinya girang karena pancingannya berhasil, begitu lawannya menangkis, tubuhnya mencelat tinggi dan tempat bako itu memukul keras kekaitan lawan. Teranggat, laki itu merasa tangannya panas dan kesemutan, cepat ia melompat ke belakang. Jempek Koan tertawa girang, berbarengan telapak tangannya memukul ke arah laki sebelah kanan, mood sungguh luar biasa angin pukulan yang mengandung tenaga sinkang sangat besar itu, laki itu dapat merasai betapa hebatnya pukulannya hingga ia tidak berani menangkis, hanya mengelak dengan miringkan sedikit tubuh saja. Sebetulnya ilmu kepandayan kedua laki itu juga tinggi karena dalam segebrakan saja Jempek Koan telah dapat membuat mereka terdesak, hingga mereka dibuat melongo. Sebentar saja mereka menjadi tenang kembali dan dengan membentak keras maju menyerang pula. Terang, terang, dengan tenang Jempek Koan menyambut senjata kedua lawannya itu, pipa dan tempat bako itu menyambar kesini kesana. Dengan disertai angin pukulan sangat dasyat, hingga berulang kali terdengar suara aduan senyata. Kuo Sefen hanya mesem sambil mengelus-eluskan jenggotnya yang panjang, ia menontonnya dari pinggir. Kang Hon Ching sudah diturunkan dari gendongan, duduk di atas sebuah batu karang. Sebentar saja mereka telah bertanding puluhan jurus. Nampak gerakan Jempek Koan makin lama makin cepat hingga tubuhnya terkurung oleh gulungan putih. Ia mendesak terus kedua lawannya itu dengan pukulan serta totokan yang luar biasa. Serangannya sungguh membuat kedua lawan itu kualahan dan dibikin tidak berdaya. Walaupun kedua orang itu masing mempunyai sepasang senjata, tapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk balas menyerang, hanya bisa mengelak dan menangkis, hingga acap kali terdengar suara benturan senjata yang disertai percikan-percikan kembang api. Tiba terdengar suara pek, pek, nampak seekor burung darah warna kelabu terbang keluar dari balik batu karang yang kemudian lenyap ke arah lembah itu. Melihat itu, hati kuoseven menjadi curiga. Benar saja, terlihat olehnya dari belakang batu karang itu berkelebat dua bayangan hitam yang cepatnya bagaikan burung elang menyambar anak ayam. Dua bayangan itu dalam sekejap saja telah ikut mengeroyok jenpek coan. Ternyata kedua orang itu adalah laki-laki yang masing menggunakan senjata sepasang cambuk dan sepasang garpu besar. Suhu, mereka adalah dari bisik Goan Tianhoat. Belum habis bisikannya cepat kuoseven mengeditkan matanya mencegah ia meneruskan kata-katanya. Nama keluarga Lipantang disebut. Mendapat bantuan baru, kedua orang itu jadi mendapat angin. Mereka bukanlah kaum bulim yang rendahan, tapi masing mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Begitu mereka bergabung dan mengeroyok jenpek coan, bagaikan tembok besi, terus mendesak lawannya dengan hebat. Melihat jesutenya dikeroyok hingga terdesak hebat, hati kuoseven menjadi panas. Ia mengerutkan keningnya, memandang Goan Tianhoat dan berkata. Tianhoat, aku akan menggantikan susiokmu, jagalah keng hian tite baik-baik. Ia mencabut senjatanya, ucapnya pula. Jisute, kau ngasalah dahulu, serahkan mereka padaku. Hati jenpek coan gelisah, ia masih penasaran karena bertempur sekian lama belum juga berhasil, bahkan dirinya malah terdesak hebat. Betapa tidak, keempat orang itu sebenarnya hanyalah bujang dari keluarga Li di Hoppeh. Karena telah bekerja lama, hingga mendapat kepercayaan keluarga Li untuk sekedar diberi pelajaran ilmu silat. Walaupun demikian, karena yang mereka dapatkan adalah ilmu silat tinggi, maka dalam dunia kangow diri mereka pun disegani oleh kaum Bulim, hingga mendapat julukan empat jenderal keluarga Li. Jen pak coan menyadari bila dapat menundukan keempat bujang keluarga Li ini juga bukan hal yang boleh dibanggakan. Toa Suheng adalah ketua dari suatu partai besar dan berpengaruh, tidaklah pantas serta memalukan kalau sampai turun tangan sendiri menghadapinya. Maka terhadap ucapan Suhengnya, ia pura-pura tidak mendengar, sambil mengertakan gigi, ia mempercepat gerakannya untuk balas menyerang lawan dengan mengeluarkan seluruh kepandainya. Dalam hati, bukan ia tidak tahu dirinya tidak akan bisa memenangkan pengeroyokan ini, untuk memukul mundur desakan empat orang itu pun sangat sulit. Tapi tiba ia dapat merasai laki yang bersenjata sepasang cambuk itu serangannya berubah kendor. Bagi kaum bulim yang telah berpengalaman seperti jen pak coan, kesempatan ini tidak disiasiakan, cepat ia memutar tubuhnya, sambil mengulurkan senjata ke arah dada lawan. Laki bersenjata sepasang cambuk tidak menyangka kepada gerakan lawan yang begitu. Cepat, maka ia tidak keburu untuk bisa mengelak, buk dadanya kena ditotok, hingga ia terpental ke belakang, robohnya tidak bisa ditawar. Kawannya yang bersenjata sepasang tongkat hendak menolong, tapi terlambat. Dengan membentak marah ia menghadang dengan senjata disimpangkan. Melihat serangannya berhasil, jen pak coan jadi bersemangat. Tiba-tiba ia merasa ada dusan angin menyerang bagian belakang tubuh, cepat ia membalik, berbareng menangkis dengan memakai tempat bako itu ke arah datangnya serangan. Terang. Tanda petik. Ternyata yang menyerangnya adalah si laki bersenjata sepasang garpu, karena senjatanya terpukul oleh senjata musuh, hingga jari tangannya terasa sakit, tubuhnya terpental ke belakang. Ketika terpental, karena kedua lengannya terasa kesemutan hingga laki bersenjata sepasang garpu itu tidak dapat mengangkat senjata untuk berjaga diri. Sebenarnya tidak mungkin laki itu tidak mengetahui kalau dirinya terbuka lowongan yang dapat mendatangkan bahaya. Dikata hendak memancing lawannya pun bukan. Ketika tadi, di saat ia memukul senjata lawan, jen pak coan hanya bermaksud untuk menangkis serta memukul mundur serangan orang itu baru kemudian balik menghadapi dua orang lainnya. Sungguh ia tidak menduga kalau lawan yang terpental itu tidak berjaga diri dengan senjatanya. Walaupun hanya dalam sekejap, tapi ia tidak mau inyiakan kesempatan baik, maka sambil menangkis, tubuhnya menerobos dari rintangan senjata dua orang lainnya. Dengan jurusanak panah menerobos awan, ia menerjan maju dengan menudingkan pipa rokok yang terbuat dari baja murni. Terhadap serangannya laki itu bagai orang yang sedang melamun, tidak mengelak atau menangkis sehingga pundaknya kena tertotok, senjata yang dipegangnya terlepas dan ia jatuh duduk seperti balon kempes. Kejadian ini sungguh diluar dugaan siapapun. Jen pak coan sendiri juga tidak menyangka, dalam sekejap mata, ia bisa merobohkan dua orang lawan sekaligus. Ia tertawa girang, lalu dengan sangat cepat, tubuhnya mencelat dan menyerang ke arah laki yang bersenjata sepasang kaitan. Melihat ia berhasil merobohkan dua orang rekannya dalam segebrakan, hati laki itu jadi merasa juri, maka begitu kini dirinya diserang, ia jadi kebuakan gugup, seperti tersandung, terhuyung hendak mengelak, tapi sial nasibnya, karena senjata lawan telah berhasil bersarang di atas pinggang, gedubrak dia juga jatuh. Ha, 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 tidak disangka si empat jenderal dari keluarga lihannya mempunyai nama kosong belaka jen pak coan tertawa mengejek. Ia telah lupa bahwa dirinya barusan terdesak hebat serta dibuat kualahan oleh si empat jenderal dari keluarga lih. Melihat tiga rekannya telah dibikin tidak berdaya, hati laki yang memegang senjata sepasang tongkat itu jadi terkejut serta gelisah. Akan kuadu jiwa dengan mu bentaknya serta tubuhnya menerjang maju sambil memukul sepasang tongkatnya ke atas kepala lawan, ia menyerang tanpa memperdulikan dirinya seperti orang yang telah kalap lupa daratan, kedua tongkat itu dimainkan dengan sangat gesitnya, hingga tubuhnya lenyap dalam gulungan putih yang terus mendesak ke arah diri lawannya. Menghadapi serangan yang kalap itu hati jentek, coan jadi terkejut, tubuhnya berkelebat ke samping menyerang serta mengancam lawannya dengan menghujani totokan ke arah jalan darah bagian pundak serta bawah pusar laki itu. Tadi ketika sutenya dikeroyok hingga terdesak hebat, hati kuosefen merasa cemas serta khawatir. Ia hendak maju turun tangan sendiri. Tapi ternyata sutenya tidak mau digantikan serta mengundurkan diri, maka ia hanya bisa mengawasi pertandingan itu dari samping. Karena untuk menghadapi keempat lawannya itu sebagai seorang ketua dari suatu partai yang besar, ia tidak mau turun berbareng dengan sutenya. Di luar dugaannya dalam sekejap saja, sutenya berhasil merobohkan tiga orang pengeroyoknya. Hatinya merasa heran dan tidak bisa mengerti, karena kalau dilihat dari ilmu kepandayan empat jago keluarga li itu, tidak mungkin jenpek coan dapat memenangkannya demikian mudah. Kalau untuk menghadapi dua orang di antaranya bagi, jisutee bukanlah hal yang sulit, tapi dikeroyok oleh empat orang, jangankan bisa memenangkan, untuk mempertahankan diri pun tidak gampang. Pandangan Matukuo Seven menoleh ke kiri kanan, tapi tidak nampak ada sesuatu yang mencurigakan. Mungkinkah kemenangan jenpek coan mendapat bantuan gelap? Kini pertempuran kedua orang itu bertambah hebat, walaupun senjata pipa rokok jenpek coan berukuran pendek, karena gerakannya sangat cepat, hingga seolah lawannya terkurung oleh bayangan kelebatan senjatanya. Berhenti tiba terdengar suara seruan orang dari dalam lembah muncul dua bayangan orang mendatangi. Ketika dari balik batu karang beterbangan keluar seekor burung darah kelabu, dalam hati Kuo Seven telah menduga kemungkinan ini, maka munculnya dua bayangan itu tidak terlalu mengejutkan. Ia menoleh ke arah dua orang itu, mereka mengenakan pakaian berwarna kelabu, memakai ikat pinggang yang lebar dan sepatu yang umumnya digunakan untuk jalan jauh. Kedua orang itu mempunyai tampang yang berangasan. Orang yang berdiri di sebelah kiri mempunyai bentuk tubuh yang tinggi besar, paras mukanya panjang seperti kuda, di atas pundaknya terselip sebuah pedang lebar. Yang satunya bertubuh sedang dan wajahnya kuning ke ijoan, di atas pinggangnya terselip dua potong tombak. Setelah mengetahui jelas orang yang baru muncul itu, Kuo Seven jadi mengerutkan kening. Sepasang jago dari gunung Yee Asan Kuo Seven mengeluh di dalam hati. Benar saja orang dari keluarga Li pula. Mungkin bentrokan dengan keluarga Li dari Hoppeh tidak dapat dialahkan. Hati ketua He Yang Pei mengeluh. Memang tidak salah, mereka adalah Yen San Suwang Kiat yang merupakan pembantu terpercaya dari Datuk Persilatan Li Kuantai. Si Muka Kuda bernama Gan Bun Hui, ia adalah anak murid dari golongan Pat Kuat Men, ilmu kepandayan sangat tinggi dan ilmu silat Leong Hui Pat Kuat Kiam yang ia pelajarinya jarang mendapatkan tandingan. Si Muka Kuning itu bernama Yang Sikiat. Ilmu silat Ikeng Yang Kaci Yang Yang dipermainkannya pun sangat hebat, sangat disegani oleh kaum bulim. Mendengar seruan mereka, kedua orang yang sedang bertempur itu lalu berhenti. Bab 5. Setelah mengamat-amati Kuo Seven serta Jen Pek Choan, si Muka Kuda Kang Bun Hui jadi tergetar hatinya lalu ia memberi hormat dengan mengepalkan kedua tangannya, katanya. Bukankah kalian adalah Kuo Tai Hiap dan Jen Ji Hiap, dua pendekar yang sangat menggetarkan daerah utara? Melihat ia dapat mengenali dirinya, Kuo Seven pun tidak berlaku sumkan pula, dengan wajah pura merasa heran ia membalas hormat. Aku Kuo Seven memberi hormat pada kalian. Kalian tentu adalah Yen San Suang Kiat. Setelah mebebaskan ketiga orang yang kena totokan itu, Yang Sikwat memandang ke arah Jen Pek Choan, katanya. Jen Ji Hiap, sungguh hebat ilmu totokanmu, sungguh memalukan kepandaianku yang tidak seberapa ini sangat minim sekali, orang yang ku kalahkan tentunya adalah si empat general dari keluarga Li. Kalian sudah tahu saud laki bersenjata sepasang tongkat itu sengit, mengapa masih meneruskan tangan jahat itu? Sorot Matthew Jen Pek Choan berkelelepan, katanya tertawa. Aku tidak tahu, apakah yang kau bilang baik itu? Aliskan Bun Hui berkerut, sambil menghormat ia berkata. Kuo Tai Hiap, Jen Ji Hiap, kalian jauh datang ke sini, apakah mempunyai urusan penting? Dengan berpaling dan menunjuk pada diri Kang Hon Ching dan Goan Tian Hoat yang sedang duduk di atas batu karang, Kuo Sefen berkata. Ganto Aku bertanya, aku pun tidak perlu menutup-nutupi hal ini, mereka berdua adalah keponakanku. Yang tua bernama Ong Ka Siong, pada tiga bulan yang lalu ia kena dicelakai oleh orang hingga mendapat sidra dalam, karena telah berobat kemana belum juga sembuh, maka aku sendiri mengantarnya untuk minta pertolongan pada Pak Yun Kuan Ko An Chu. Mendengar keterangan Kuo Sefen, wajah Gan Bun Hui nampak serba susah, ia menoleh pada yang sikiat lalu ucapnya. Sayang kedatangan Kuo Tai Hiap ini terlambat. Kuo Sefen memang telah menduga, tentunya mendapat jawaban yang seperti itu, tapi ia pura-pura tercengang dan tanyanya kemudian. Ganto Aku, mengapakah terlambat? Tian Hang To Tiang sedang keluar, belum pulang kembali. Kuo Sefen ketawa getir dan sahutnya, barusan, dari keterangan keempat pengurus. Keluar gali, aku telah mengetahui. Biarlah, aku hendak menunggu, karena di samping hendak. Minta pertolongannya, aku telah lama kangen dan ingin ketemu. Ini sungguh membuat diriku serba susah, ucap Gan Bun Hui. Apa yang membuat kalian merasa serba susah? Tanda tanya. Kuo Tai Hiap mungkin tidak mengetahui bahwa Li Chuan Chu kini sedang berobat dan untuk ini tidaklah boleh terganggu. Hati jenpek, Chuan menjadi panas tapi ia tahan kemarahannya. Ha, ha. Memang aku ada mendengar bahwa Li Chuan Chu sedang berobat di sini tapi ini bukan urusanku. Dan kami pun tidak akan mengganggunya, ucap Kuo Sefen dengan mengelus jenggot. Selama Li Chuan Chu ada di sini siapapun tidak boleh memasuki Pak Yun Kuan ujar yang sikiat dingin. Jen Pak Chuan tidak dapat menahan hati sahutnya sengit. Peraturan siapakah ini? Apakah Pak Yun Kuan kepunyaan keluar gali? Jite kau diam saja, ucap Kuo Sefen pelahan lalu ia menjurah pada kedua orang itu. Li Chuan Chu dan kami masing mempunyai urusan sendiri dan tidak ada hubungannya. Sesama kaum bulim segalanya mudah dirundingkan. Gan Bun Hui balas menghormat, katanya. Harap Kuo Tai Hiap Jem Ji Hiap bisa memaklumi soal ini. Kuo Sefen mengetahui bagaimana omong pun tidak ada guna, katanya dengan sabar. Ha, ha. Dari jauh aku ke sini, apakah harus pulang kembali hanya karena Li Chuan Chu? Katakanlah, bagaimana sebaiknya? Gan Bun Hui bukan tidak mengerti arti dari katanya. Sambil menjurah ia berkata, Kami yang rendah mana berani menghalang-halangi seorang ketua suatu partai besar yang disegani di daerah Heyang. Harap Kuo Tai Hiap maklum, karena kami hanya menjalankan tugas untuk menjaga serta melarang siapapun memasuki Pek Yun Siat. Bagi Kuo Tai Hiap, hanya ada satu jalan, yaitu harus mengalahkan kami supaya tidak disalahkan Li Chuan Chu. Li Chuan Chu adalah sebutan yang lazim kepada Datuk Persilatan Li Kuantai. Kalau memang tidak ada jalan lain, terpaksa kami menuruti kehendak kalian. Harap Kuo Tai Hiap dapat memaafkannya. Ha, ha. Janganlah gantau aku berlaku sungkan. Entah bagaimanakah caranya? Kita bertanding? Satu lawan satu? Baiklah. Silahkan keluarkan senjata, lalu Kuo Sefen keluarkan golok pusaka. Gan Bun Hui turut mencabut pedang, serta mendongakan di depan dada memberi hormat. Silahkan Kuo Tai Hiap silahkan gantau aku mulai. Melihat lawannya tidak mau menyerang dulu, Gan Bun Hai pun tidak berlaku sungkan, menusukan pedang lebarnya, yang diarah pun tak lawan. Melihat gerakan serangan lawan itu, dalam hati Kuo Sefen dapat menduga, ini hanya untuk menunjukkan bahwa ia tidak mempunyai maksud bermusuhan dengan dirinya. Ia maju setindak sambil mengelak lalu dengan gerakan yang gesit ia putarkan senjatanya menyerang ke sisi tubuh lawan. Gan Bun Hui cepat memutar tubuh dan menangkis dengan pedang dipalangkan ke atas berbarengan pedangnya tiba meluncur ke arah iga kanan lawan. Walau baru dua gebrakan Kuo Sefen telah dapat merasai betapa hebatnya ilmu pedang dari anak murid Pat Kuatmen ini, maka ia tidak berani memandang enteng lawannya. Dengan sebilah golok Yahling Tu di tangan, Kuo Sefen memainkan ilmu silat Kyo Kung Tzu Hoat dari He Yang Pei yang hebat. Berkelebatnya sinar golok yang kesana-sini, bagai yang mukan badai, menderu-deru di udara, disertai deruan angin dingin mengancam lawannya. Menghadapi ketua He Yang Pei yang namanya telah menggutarkan daerah Kang Hei itu, Gan Bun Hui pun tidak berani memandang enteng, maka terpaksa ia keluarkan ilmu silat Leong Sin Pat Kuat Kiam Sot yang tidak sembarang digunakan untuk mengimbangi ketangguhan lawannya. Seperti seekor naga menari, tubuhnya bergerak cepat, dengan putarkan pedangnya. Sebenarnya pedangnya bukan diputarkan, melainkan dikibaskan, menurut bentuk Pat Kuat atau delapan persegi, karena gerakannya cepat luar biasa hingga bila dilihat seperti bundaran. Sedangkan langkahan kakinya pun menurut Pat Kuat. Mereka bertanding dengan seru dan hebat. Puluhan jurus telah lewat tapi belum juga kelihatan mana yang lebih unggul. Melihat kawannya bertanding, tangan yang sikiat jadi gatal, ia mencabut senjatanya yang berupa sepasang tombak pendek, kemudian disambungkan hingga menjadi sebuah tombak panjang yang berkepala dua. Mung, ia putarkan tombaknya di udara, bagaikan roda jari berputar siam, senjatanya menjelma jadi suatu lingkaran putih. Jenji hiap, marilah kita pun menguji kepandayan tantangnya memandang enteng. Melihat orang memandang enteng pada dirinya, hati jenpek, cawan jadi panas, betapa sombongnya orang ini, kalau tidak diberi pelajaran, tentu tidak tahu diri dan memandang enteng pada hei yang pei. Tapi ia senyum saja, sautnya. Ha, ha, terserahlah. Kalau yang to'a kemenghendakinya. Yang sikiat menudingkan tombaknya, katanya dingin. Silahkan Jenji hiap. Pelan, dari pinggangnya Jenpek, cawan keluarkan pipa rokok itu, ucapnya. Silahkan yang to'a kemenghendakinya. Melihat senjata pipa yang demikian pendek, yang sikiat semakin memandang enteng, maka katanya mengejek. Apakah Jenji hiap memakai pipa rokok itu sebagai senjata? Jenpek, cawan mengangkat-angkat bahunya. Sudah sepuluh tahun aku menggunakan pipa. Rokok, belum pernah ada kekurangan apa. Tapi kalau dibandingkan dengan tombak yang to'ako, agaknya terlalu pendek. Lebih baik Jenji hiap ganti senjata yang lain saja. Pendek sedikit tidaklah menjadi soal. Walaupun pendek, asal bisa dipakai. Dalam pertandingan tentu akan timbul korban, Hanya janganlah Jenji hiap khawatir, aku tidak akan merengut jiwamu paling hanya melukaimu, ucap yang sikiat dingin. Mendengar ucapannya ia tidak menjadi marah, hanya menyahut dengan menjura. Banyak terima kasih atas kemurahan hati yang to'ako. Hatilah tiba tombaknya berputaran berubah menjadi sebuah lingkaran putih, Berkilauan menerjang ke diri Jenpek Coan. Terang. Jenpek Coan menyambarkan senjatanya, hingga dua senjata beradu, mengeluarkan suara keras. Dirinya terhuyung, nampak seperti terdorong oleh getaran senjata yang amat keras tadi. Ha, ha. Hanya demikianlah kehebatan si telapak sakti yang kesohor ini, ejek yang sikiat dingin. Ia jadi lebih memandang enteng, timbul nafsunya untuk bisa menundukkan lawan dalam waktu yang cepat. Ia menerjang lawannya pula, menghujankan tusukan yang sangat gencar. Melihat lawan masuk perangkap, Jenpek Coan merasa girang, cepat tubuhnya direndahkan ke bawah dengan miring sedikit. Ia mencelat maju nampak suatu bayangan hitam bagaikan kecepatan bintang jatuh dari langit meluncur ke arah dada yang sikiat. Serangannya sungguh di luar dugaannya, hatinya sangat terkejut, karena ia dapat merasai berkelebatnya suatu bayangan mengancam dadanya. Untuk mengelak sudah tidak mungkin. Maka cepat ia tangkis dengan tombak di palangkan depan dada. Terang. Tanda petik. Serangan tempat bakonya dapat tertangkis hingga lagi terdengar beradunya senjata yang keras. Punda yang sikiat terasa sakit dan nyeri, ia terkejut dan menyesal, karena orang yang dipandang enteng itu ternyata mempunyai luakang demikian hebatnya, hingga dirinya kena terpancing. Begitu tempat bakonya dapat ditangkis, berbarengan pipa rokok itu menyambar ke arah batok kepalanya. Yang sikiat jadi kewalahan, untuk mengelak serangan itu sudah tidak mungkin, maka cepat menyedot nafas, ia mengenjotkan kaki, hingga tubuhnya mencelat ke belakang. Jenpek coan tertawa kecil, tubuhnya pun mencelat, mengubar sambil menghunyam pukulan serta totokan yang membuat lawannya tidak berdaya. Yang sikiat terdesak hebat. Sebenarnya, senjata tombaknya dapat dibuka menjadi dua, tapi karena didesak terus oleh lawan, hingga yang sikiat tidak mempunyai kesempatan untuk ini. Memang, bila bertanding dengan jarak jauh, ia dapat keuntungan dari lawannya yang menggunakan senjata lebih pendek daripada senjatanya. Tapi Jenpek coan bukanlah kaum. Bulim tingkat rendah, ia adalah seorang yang berilmu kepandayan tinggi dan luas pengalamannya, maka dalam sekejap saja, ia bisa merasakan kelemahan yang terdapat pada diri lawannya. Hingga ia menggunakan kelemahan lawannya untuk bikin ia tidak berdaya. Sebentar saja, diri yang sikiat terdesak hebat, hanya bisa mengelak serta menangkis sambil mundur ke belakang. Ketika yang sikiat menusukan tombaknya ke arah iga, ia memutarkan tubuh, hingga tombak itu menusuk di tempat kosong, berbarengan tangan kirinya diulurkan memukul ke arah pundak lawan. Sedangkan tempat bako itu yang berada di tangan kanannya menyambar ke arah muka lawan. Begitu tombaknya menusuk ke tempat kosong, yang sikiat cepat miringkan tubuhnya sedikit, mengelak pukulan yang mengancam pundaknya, tangan kiri mendorong ke depan, menangkis tempat bako itu. Di saat yang sama, pipa rokok Jenpek coan pun menusuk ke arah dengkul kaki kirinya dengan sangat cepatnya. Duk. Serangan pipa itu mengenai sasarannya, hingga dengkul kiri yang sikiat kesemutan nyeri, tubuhnya terhuyung ke depan. Jenpek coan tidak meliwati kesempatan yang baik, cepat kakinya menendang ke depan. Beruk. Tubuh yang sikiat terpental dan jatuh ke atas tanah. Dari pertama bertanding hingga roboh terpelanting, yang sikiat tidak mempunyai kesempatan untuk melawan dengan ilmu tombaknya yang sangat disegani oleh kaum bulim. Maka begitu tubuhnya berdiri, hatinya jadi sangat marah bercampur malu dengan muka merah padam serta mete melotot besar serunya sengit. Keparat. Biarlah aku mengadu jiwa. Cepat ia menusukkan tombaknya ke arah dada Jenpek coan serta menerjang maju. Airi ih. Jangan marah yang to aku, jatuh sedikit kan tidak apa ejek Jenpek coan sambil mengeguskan tubuhnya mengelak serangan. Anjing tua. Hayo kita bertanding 300 jurus pula. Ia menusukkan tombaknya pula yang lantas diilakan oleh Jenpek coan. Ha, ha. Harap yang to aku jangan gusar. Kalau menang merupakan hal biasa, terhadap sesama kaum bulim, kalau dalam pertandingan bukanlah hal yang memalukan seorang enghiong harus berani mengakuinya secara jantan bila kalah dalam pertandingan. Yang sikiat jadi bertambah marah mendengar ucapan yang separoh ngejek. Diam kawan jeng tua. Aku belum kalah. Barusan kau mendapat keuntungan, karena menggunakan tipu musliat saja dan bukan bertanding secara jantan bentaknya. Ia menerjang pula ke arah lawan, Jenpek coan mengelak lalu lari kebalik batu karang, katanya tertawa. Sudahlah yang to aku, kehebatan ilmu tombakmu telah ku mengujinya. Hebat. Hebat. Memang luar biasa hebatnya. Ha, 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 ha. Di olok demikian yang sikiat merasa dadanya seakan hendak meledak saking sengitnya. Tapi ia hanya bisa mimaki sambil mengubar dengan menusukan tombak kebalik batu karang. Jenpek coan tidak meladani kekalapan lawannya. Ia berlari menghindarkan diri dengan mengejek terus. Pertandingan antara Kuosefen dengan Gan Bun Hui makin lama makin menjadi seru. Setelah liwat 200 jurus hati Gan Bun Hui dapat menyadari, betapapun ia tidak kalah dalam ilmu silat, tapi dalam kekuatan tenaga Sinkang, dirinya berada di bawah kekuatan lawan. Lambat laun dan akhirnya, ia tentu harus mengaku kalah. Hati Gan Bun Hui tambah gelisah ketika melihat kawannya berhasil ditendang roboh oleh Jenji Hiap. Sewaktu pikirannya kalut, di saat perhatiannya terpecah, kesempatan ini digunakan sebaiknya oleh Kuosefen. Gan Bun Hui merasa tangannya bergetar hebat, pedangnya telah berhasil tertangkis, ditekan ke samping oleh lawan. Hatinya terkejut nampak sebuah bayangan hitam berkelebat ke arah dadanya. Ternyata bayangan hitam itu adalah lima jari tangan Kuosefen inilah ilmu YN Chowkung atau ilmu Cakarelang yang sangat disegani oleh kaum bulim. Gan Bun Hui terkejut, baru saja hendak mengelak. Terlambat. Karena seketika dadanya teraba ditekan oleh jari tangan lawan. Cepat tubuhnya mencelat ke belakang. Si Cakarelang Kuosefen berdiri tenang di hadapannya sambil tersenyum. Gan Bun Hui dapat menyadari, andai si Cakarelang itu hendak mencelakainya dengan mudah Cakarmaut itu dapat bersarang di atas dada. Wajahnya berobah merah, ia menyimpan pedangnya serta katanya menjura. Banyak terima kasih atas kemurahan hatiku Otai Hiyap. Aku mengaku kalah. Ilmu pedang gantau aku sungguh membuat hatiku kagum. Gan Bun Hui menoleh ke arah diri kawannya, nampak ia sedang menguber-nguber lawannya. Sambil mimaki. Ia jadi mengerutkan alis serta membentak. Sudahlah yang jete. Ditegor demikian yang si Cakarelang Kuosefen berhenti menguber, sahutnya penasaran. To aku, aku tidak kalah di tangannya. Mari kita pergi ucap Gan Bun Hui dengan menekuk muka. Setelah ia menjura pada Kuosefen kemudian berlalu masuk ke dalam lembah, diikuti oleh yang si Cakarelang Kuosefen serta keempat orang pengawal itu. Para jago dari keluarga Li itu berhasil dikalahkan. Setelah bayangan mereka lenyap dari pandangan, Kuosefen menghela nafas dan berkata, Marilah kita berangkat. Jenpek, Chuan mengisikan bako ke dalam pipa lalu menyalakannya, ia mengisap dua kali kemudian berkata, Mungkin di kemudian hari, keluarga Li akan dendam hati pada kita. Aih, terserahlah pada mereka. Karena mereka yang memaksa kita sahutnya tegas. Goan Tian Hoat menggendong Kang Han Ching pula, lalu mereka meninggalkan tempat itu menuju ke dalam lembah. Tidak lama, mereka tiba di suatu jalan kecil serta sempit. Mereka mendengak nampak kedua sisinya batu karang yang pemukaannya licin dan rata, menjulang tinggi ke angkasa, hingga dari jauh nampak jalan kecil itu seperti retakan gunung saja. Jalan kecil itu berleku serta menanjak tinggi. Angin meniup sangat kencangnya membuat pakaian mereka berkibar bagai bendera dan mengeluarkan suara deruan. Setelah beberapa lama jalan itu mulai lebar, ternyata mereka kini berada di balik puncak gunung. Kabut tebal menutupi sekeliling puncak membuat baju mereka basah. Kuo Sefen mengamati keadaan di sekelilingnya, kemudian berkata sambil menunjuk ke depan. Mungkin Pek Yun Kuan berada di depan sana. Mereka melanjutkan perjalanan menuju suatu lereng gunung. Benar saja, mereka melihat sekelilingnya lereng itu penuh dengan pohon-pohon bahan obat yang ditanam oleh Tian Hang To Tiang. Angin sepoi-sepoi meniup pohon-pohon obat yang telah berbunga membuatnya berbuah, hingga hidung mereka terangsang bau harum yang menyegarkan. Di tengah-tengah pohon-pohon obat terdapat sebuah jalan kecil berliku yang pada ujungnya nampak sebuah bangunan kecil. Dalam bangunan kecil itu terdapat meja serta bangku-bangku yang terbuat dari batu. Di bawah ujungan nampak sebuah papan merk berferbunyi cia-citeng atau dipo mengasuh. Tidak jauh dari situ terdapat sebuah bangunan yang dikelilingi oleh pagar bambu, tembok dari bangunan itu berwarna kuning, inilah Pek Yun Kuan, tempat kediaman Tian Hang To Tiang. Baru saja mereka tiba di depan itu, dari dalam Pek Yun Kuan berkelebat beberapa bayangan menuju ke arah mereka. Alis Kuo Sefen berkerut, dalam hati menduga, apakah mereka orang dari keluarga li pula? Toa Su Heng, apakah mereka itu dari keluarga li pula? Tanya Jen Pek Chuan melangkah dekat. Biarlah, kita mengasuh dahulu sejenak setelah duduk, Kang Hon Ching berkata terharu. Sungguh membuat hati Xiao Teh merasa tidak enak, kalau saja bukan karena urusan Xiao Teh, paman berdua tidaklah sampai bermusuhan dengan keluarga li. Sungguh keterlaluan mereka ini, masakan karena li Kang Cai berobat saja lalu melarang lain orang datang ke sini ucap Jen Pek Chuan sengit. Janganlah Jite berkata demikian, mungkin mereka mempunyai kesulitan hingga terpaksa berbuat demikian. Nampak oleh mereka seorang pemuda, wajahnya putih bersih, berjalan menghampiri. Pemuda itu mengenakan pakaian panjang warna biru yang terbuat dari bahan sutra, berumur 20 lebih, alisnya kering serta lentik, pandangan matanya terang tajam. Bentuk wajahnya agak kurus serta membayangkan sifatnya yang tinggi hati. Yang berada di belakang pemuda itu adalah keempat pengawal keluarga li. Setelah tiba di hadapan rombongan Kuo Seven, pemuda itu memandang tajam sambil tersenyum dingin. Tiba sambil menudingkan kipas di tangannya berkata dingin. Mereka orangnya ya. Wajah pemuda itu berubah terbayang tidak senang, ia menudingkan kipasnya serta ucapnya dingin. Kalian dari Hai Yang Pei, yang mana bernama Kuo Seven. Melihat tingkah lakunya yang sangat congkak serta kurang ajar dari pemuda ini, lebih memanggil suhengnya tidak hormat. Hati jentek, coan jadi panas, baru saja ia hendak mendamperatnya. Aku bernama Kuo Seven. Siapakah siyaoko ini sahut Kuo Seven bangkit dari duduknya dengan memberi hormat? Ia adalah tuan muda kami ujar seorang dari empat pengawal itu. Oh, Li Kong Chu. Terimalah hormatku kata Kuo Seven dengan menjura. Mungkin kau telah mengetahui ayahku sedang berobat di sini. Dia putra Li Kong Cai. Ya, gantau aku telah memberitahukannya, kalau begitu, kalian pulang kembali saja. Karena ayahku tidak boleh terganggu katanya. Dingin. Betapa sombongnya pemuda berwajah putih itu, ucapannya seolah suatu perintah. Kuo Seven sebagai seorang ketua partai biarpun mempunyai ketabahan yang luar biasa, mendengar ucapan dingin yang memandang rendah serta menghina itu, hatinya menjadi panas. Walaupun demikian, Kuo Seven tetap bersabar, katanya. Tubuh keponakanku ini terkena racun dan hanya Tian Hang Toti yanglah yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak suka banyak omong. Lebih baik kalian meninggalkan tempat ini, ucap pemuda itu tidak sabar dan dingin. Jenpek Coan jadi tidak sabar pula, ucapnya sengit. Ha, 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 ha. Apakah Pek Yun Kuan sudah dibeli kalian? Pemuda itu memandang dingin rajam dan tanyanya menoleh ke belakang, siapakah dia? Dia adalah wakil ketua Hai yang Pek bernama Jenpek Coan, mempunyai julukan si tangan sakti, ucap seorang pengawal. Tidak salah. Aku bernama Jenpek Coan. Dengan wajah dingin dan congkak, sambil menggoyangkan kipas di tangan, pemuda itu berkata, Hektometer. Memang di daerah utara agak disegani orang. Tapi bagi keluarga ku sedikit pun tidak dipandang. Memang di daerah utara agak disegani orang.